Prateres Krim Suspolda Jabar melimpahkan Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir bersama 8 tersangka lainnya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Usai diperiksa penyidik Kejati Jabar, 9 tersangka kasus korupsi dana bansos Kabupaten Tasikmalaya tersebut langsung ditahan di rutan ke Bonwaru selama 20 hari sampai menunggu proses persidangan. Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir tersangka kasus korupsi dana bansos tahun 2017 bersama 8 tersangka lainnya dilimpahkan di Tres Krim Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Saat tiba di kantor Kejati Jabar, 9 tersangka langsung digiring petugas menuju lantai 3 ruangan pidana khusus untuk diperiksa kelengkapan administrasi. Selain pala tersangka, penyidik pun turut melimpahkan barang bukti yang disita. Barang bukti tersebut berupa tumpukan dokumen, uang, 2 unit sepeda motor, dan 1 unit mobil kijang. Menurut tim JPU Kejati Jabar, usai pemeriksaan, 9 tersangka akan ditahan selama 20 hari dan akan segera disidangkan. Pala tersangka dijerat pasal 2 dan 3 undang-undang korupsi. Dalam persidangan nanti, pihak Kejati Jabar akan menghadirkan 15 saksi. Kita sama pendidik bahwa hari ini dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Berapa tersangka nih? Tersangka 9 orang. Setelah ini, tersangka selanjutnya gimana? Setelah kita menerima tersangka dan barang bukti tersebut, kemudian kita membuat rentak dan secepatnya kita akan dilimpahkan ke tempat ini. Kita langsung dihubungkan ke tempat ini? Ya, nanti kita akan tahan. Tahan, tahan. Tahan, tahan. Ya, itu berapa? 20 hari. Untuk ini masa penanan kita lanjutkan dari penyidik 20 hari. Pelimpahan tersangka Sekda Bupati Tasik Malaya ini pun dibenarkan tim kuasa hukum para tersangka. Kini tim kuasa hukum tinggal menunggu proses persidangan untuk membuktikan semua tuduhan terhadap para tersangka. Untuk sementara kita nukomen dulu ya. Untuk sementara tidak ada yang harus dibicarakan. Kita ikuti aja persidangan dengan benar. Karena ada penghadiran untuk menemukan kesalahan atau tidaknya. Sementara mungkin tidak ada lagi yang harus dibicarakan. Bagaimana lagi? Bagaimana lagi? Bersama barang bukti tadi yang diserahkan. Betul, barang bukti tadi sudah diserahkan seluruhnya dan akan juga dikembalikan ke Tasik karena itu pengonangan di sana. Pemakonangan di sini. Dan sekarang mungkin akan dilakukan menuju kebelipan ketahanan setelah jam 2. Abdul Qadir bersama 8 tersangka lainnya terlibat kasus jugaan korupsi penyelewengan dana hibah Kabupaten Tasik Malaya tahun 2017. Dengan kerugian negara mencapai 3,9 miliar rupiah. Usai diperiksa penyidik Kejati Jabar, 9 tersangka kasus korupsi dana bansos Kabupaten Tasik Malaya ini langsung ditahan ke rutan Kebonwaru menggunakan mobil tahanan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih.